Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dapat disetujui atau disahkan menjadi undang-undang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa pandangan mini fraksi yang ada di Komisi 7 menyatakan bahwa 8 fraksi setuju, 1 fraksi menolak. Apakah ada perubahan ataukah itu bisa disetujui bahwa pandangan mini fraksi itu sebagai dasar atas persetujuan. Setuju ya? Setuju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 90% isi undang-undang ini tidak mewakili kepentingan warga terdampak. Sebaliknya hanya mewakili kepentingan elit oligarki yang mengusung sistem yang sudah rusak, sudah bangkrut saat ini. Kalau kita lihat maka sebetulnya Undang-Undang Minerba adalah simbol salah satu dari banyak indikator kembalinya pemerintahan yang otoriter. Dan sebetulnya ada barter di antara kepentingan, yang barternya bukan antara kepentingan rakyat dan pengusaha besar gitu, bukan. Tapi antara pengusaha dengan pengusaha, antara RUU Omnibus Locipa Kerja dan dengan Undang-Undang Minerba. Artinya kepentingan rakyat sama sekali tidak ada di sana. Jika kita membiarkan Undang-Undang Minerba ini diteruskan, sama dengan kita memberikan subsidi dan hadiah yang berlimpah kepada oligarki. Kita semacam membiayai lebih banyak lagi operasi korupsi dan perampasan ruang politik. Jadi ruang publik, ruang politik, ruang demokratis yang seharusnya berjalan di negeri ini. Tidak ada negorisasi apapun. Tidak ada ruang bagi kita untuk tetap diam sekalipun di tengah COVID-19. Dan menerima gagalnya negara ini untuk berdiri atas nama rakyat. Kita tentu tahu bahwa mandat terbesar bangsa ini adalah memegang identitasnya sebagai bangsa bahari. Undang-Undang Minerba tidak berdiri untuk kepentingan masyarakat bahari. Undang-Undang Minerba tidak berdiri atas nama kepentingan kita bersama. Tapi Undang-Undang Minerba ini hanya berdiri untuk melanggengkan oligarki dan mesejahterakan para oligarki. Dan kita akan menjadi terasing di laut dan pulau-pulau kita sendiri. Untuk gambaran Sumatera, kawan-kawan bisa melihat, realitasnya adalah kita mau dijadikan wilayah keruk baru. Tidak cukup misalnya dengan bikin-bikin PLTU yang ada di pinggir pantai, mereka juga akan membuat PLTU-PLTU di mulut tambang. Jadi semuanya, mulai dari pinggir pantai, pulau Sumatera itu sampai ke bukit barisan akan dihajar semua oleh Undang-Undang ini. Kalimantan Selatan ini, dari total 3,7 juta hektare, 33 persen sudah dikuasai oleh pertambangan. Kalau ditambah sawit, 17 persen. Jadi 50 persen sudah tambang dan sawit. Belum lagi HTI dan HPH. Jadi kami selalu menyatakan Kalimantan Selatan sudah darurat ruang dan darurat rencana ekologis. Nah ini aja belum selesai gitu loh. Lubang-lubang tambang masih mengangat. Kalsel atau Banjermasin sering disebut kota seribu sungai, sekarang identitasnya bisa berubah menjadi kota seribu lubang tambang. Kalau kita bicara bagaimana misalkan industri batubara yang sebenarnya sangat-sangat difasilitasi, sangat mendapatkan karpet merah dari Undang-Undang Inerba ini. Jawa itu adalah penampung batubara terbesar di Indonesia. Jadi kurang lebih ada 5 PLTU raksasa atau 4 atau 5 PLTU raksasa yang sebenarnya menampung batubara yang sebenarnya dieksploitasi habis-habisan di bumi Kalimantan, di bumi Sumatera. Dan Undang-Undang Minerba yang justru melanggengkan keberlangsungan bisnis batubara yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera. Itu mau nggak mau akan berdampak terhadap ekspansi yang akan jauh lebih besar lagi terhadap PLTU-PLTU yang skalanya sudah sangat besar, yang ada di Kalimantan Jawa dan ini akan semakin mengancam. Ancaman lain yang diberikan dalam pengesahan Undang-Undang Minerba ini adalah penghancuran wilayah pesisir mengenai pasal wilayah hukum pertambangan. Contoh kasus yang saya mau berikan kes kasusnya adalah wilayah Morowali dan Morowali Utara, menurut penelitian di salah satu universitas yang ada di Sulawesi itu sudah terindikasi tercemar logam berat. Undang-Undang Minerba baru, sebuah produk persekongkolan para elit politik dan oligarki yang diduga merupakan buah dari ijon politik di masa lalu. Sebelum tanah-tanah kita dikorbankan demi segelintir orang, sebelum anak-anak dan perempuan-perempuan di lingkar tambang menderita akibat ekspansi besar-besaran tambang mangan. Yang saat ini NTT menjadi target utama, bagian dari kampanye akan adanya energi bersih yang ternyata bukan bersih tetapi malahan kotor karena menerap banyak mangan. Di wilayah Hemahira Barat itu juga diproyeksikan sebagai kawasan industri geotermal yang katanya lebih ramah lingkungan. Tapi basisnya adalah pemilikan tanah itu kemudian jatuh ke tangan industri-industri ekran atau jatuh ke tangan segelintir orang, segelintir elit atau oligarki tadi. Kemudian memberikan dampak kemiskinan struktural kepada masyarakat. LKU Batubara Kelukan Bawang itu berdiri di dekat sekitar 15-20 kg dari destinasi wisata di Bali Utara, yaitu Pantai Lopina. Dan itu merusak terumbu karang. Dan banyak dampak yang langsung diterima oleh masyarakat positir, polusi, persoalan kesehatan, banyak masyarakat menderita ispa. Dan ini hanya karena mereka mau memenuhi kebutuhan listrik untuk pariwisata. Karena pariwisata ini harus tumbuh terus, tumbuh terus. Kita semua menolak digunakannya undang-undang ini untuk kemaslahan kita semua. Ini tidak merepresentasikan kepentingan kita semua. Wakil-wakil rakyat yang katanya mewakili kepentingan kita justru merepresentasikan kepentingan oligarki itu sendiri. Mereka melanggengkan jalan oligarki memuluskan jalan kapitalis, tapi tidak pernah pro atas kepentingan kita semua. RU Minerba itu tidak dijalankan atas niatan untuk merubah satu rancangan undang-undang saja. Tapi juga ada RU cipta lapangan kerja, ada sumber daya air, lalu ada tenaga kerjaan, ada permasyarakatan. Dan ini adalah suatu bentuk sistematis yang digerakkan oleh pemerintah dan DPR untuk melemahkan rakyat. Kita sudah menyimpang dari cipta-cipta proklamasi mati ini. Tidak hanya soal tambang, dihambil di semua bidang. Undang-undang itu dibuat kalau diperlukan. Untuk tahu diperlukan atau tidak, harus dilakukan penelitian ini. Kalau Presiden Jokowi mengatakan tidak pada RU Minerba tersebut, maka undang-undang Minerba itu tidak bisa disetujui dan tidak bisa menjadi undang-undang. Karena secara konstitusional desain, Presiden memiliki 50% kekuasaan legislasi. Dan kekuasaan itu efektif untuk menghadang undang-undang manapun yang tidak demokratis, yang mengangkangi resurs negara, yang membuat kekuasaan otoritarian dan lain sebagai kuncinya di Presiden. Karena kalau kita mengkritik partai politik, ketua umum partai tidak ada gunanya. Apalagi anggota DPR, karena mereka majemuk. Dan belum tentu satu kepala. Tapi Presiden adalah primus interparas dalam sistem pemerintahan Presiden Zil. Dan di tangan Presidenlah sesungguhnya, nasib Republik lebih banyak ditentukan, termasuk nasib pertambangan. Terima kasih.